Kasus penyakit diare di Tulungagung pada bulan Oktober ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Jika pada September lalu tercatat sebanyak 143 kasus, di bulan Oktober ini meningkat menjadi 200 kasus. Angka tersebut juga lebih tinggi jika dibanding dengan jumlah kasus pada periode yang sama tahun lalu. Dimana pada bulan Oktober tahun 2018 tercatat sebanyak 155 kasus diare agud. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tulungagung, penyebaran kasus diare agud terjadi merata di setiap kejamatan. Namun kejamatan dengan jumlah kasus diare tinggi berada di wilayah yang mengalami krisis air bersih. Kasus diare tertinggi terjadi di wilayah kejamatan Pagerwojo dengan jumlah kasus sebanyak 914. Kemudian disusul kejamatan Kalidawir dengan 807 kasus. Sampai dengan bulan Oktober ini, dari 19 kejamatan di Tulungagung, total kasus diare agud tercatat sebanyak 7.678 kasus. Menurut Kasi, Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Tulungagung, di DIEK wabah diare bisa terjadi. Salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit yang disebabkan bakteri E. coli dan Salmonella ini bisa menular melalui makanan atau air yang terkontaminasi, kemudian masuk ke seluruh rancernah. Memang saat ini sedang kekurangan dari air tersebut, air bersih utamanya. Nah ini sudah diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan berbagai OPD terkait untuk memberikan bantuan air. Dan kita dari jenis kesehatan sendiri sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari terkait dengan ketersediaan, sarana-prasarana, bahan habis pakai medis maupun operat obatan yang terat kaitannya dengan pengendalian di area itu sendiri. Awalnya bangun tidur, perutnya sakit, lalu badannya panas, terus mentah-mentah. BAB juga? BAB juga? Iya, BAB. Terus masuk dirujuk ke sini? Ke Beji dulu, ke tempat Beji, ke tempat Beji, lalu terus dirujuk di sini. Ibu mendukat, penyebabnya apa sih Bu? Dari makanan atau apa? Iya, mungkin dari makanan itu. Untuk menjaga terjangkit di area, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, terutama membiasakan cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Jika mengalami kejala di area seperti sakit perut, buang air besar encer, dan lebih dari 3 kali sehari, kadang disertai demam dan pusing, masyarakat dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan redegar. Biak Dinkes memastikan ketersediaan opat-opatan untuk di area dalam kondisi aman. Agus Pondan, JTV